Ajudan Bupati Kutai Barat FX Yapan menganiaya seorang sopir trok yang viral di media sosial itu sudah selesai. Kedua belah pihak sepakat damai atas peristiwa itu, Yapan menyampaikan permintaan maaf terhadap sopir dan keluarganya serta masyarakat. Yapan mengakui penganiayaan itu semestinya tidak perlu terjadi. Yapan mengklaim peristiwa itu terjadi secara spontan lantaran ajudannya yang tersulut emosi. Ajudannya emosi karena tindakan sopir trok dinilai membahayakan. Yapan mengatakan perselisihan yang terjadi dengan sopir trok sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kesepakatan damai itu ditandatangani kedua belah pihak disaksikan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat Kabus 21 Desember 2023 pukul 10.00 pada pagi hari. Yapan menegaskan kedua belah pihak telah menertangani surat kesepakatan tanpa ada unsur paksaan. Kedua belah pihak pun sadar akan kesalahannya masing-masing. Selain berdamai, kata Yapan, pihaknya juga menagung sebuah biaya pengobatan untuk sang sopir. Sebelumnya, video yang memperlihatkan ajudan Bupati Kutai Barat FX Yapan menganiaya seorang sopir trok viral di media sosial. Dalam video yang beredar, ajudan Bupati yang menggunakan kaos merah terlihat menarik sopir trok pengakut CPO keluar dari kendaraan. Tak berselang laba, pria berkaos perah itu menendang kepala sopir trok. Terseksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Masinbos. Agar sobat-sipos tidak ketinggalan ibu pendari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!